Halo teman-teman, balik lagi sama Om David Kebetulan Om David lagi sama suhu kata terbesar di farmnya Om David Ini suhu kata jantan terbesarnya Om David Ini plastronnya, dia hujan 65 cm Jadi kalau dari ekor ke kepala udah 70 cm lebih Nah Om David mau kasih tau cerita sad story ya Cerita sedih ya Jadi Om David sempat punya ketina indukan ya Beli dari teman, memang keadaannya lagi sakit Sayangnya Om David gak bawa ke vet ya Om David waktu itu berusaha ngobatin sendiri Akhirnya dia egg bending ya Dia bertelur 4-5 butir Om David pikir udah sembuh Ternyata setelah Om David ke Jakarta Percayakan ke keeper Ternyata dia 2-3 minggu gak makan Keepernya Om David juga bingung ya Sampai akhirnya dia mengembuskan nafas terakhir Nah sama Om David suhu kata tersebut dikubur Dan mungkin sampai dengan saat hari ini udah 6-7 bulan ya Om David pengen kasih lihat ya Setelah dikubur selama 6-7 bulan Tinggal tempurungnya aja Tapi udah mengalami pembusukan juga Seperti apa sih Nah ini dia Nah ini adalah Sulukata betina Yang waktu itu Tidak selamat ya Karena egg bending Size nya sudah 50 cm lebih Dulu Om David beli dia itu Bareng sama gamera Namanya Suruki Beli dari hobis di grup juga Teman hobis juga Yang memang Waktu itu dia Sudah jujur mengatakan bahwa Betinanya sedang sakit Tapi tetap Om David bayarin ya Karena Om David pengen berusaha juga nyembuhin Sayangnya Om David gak bawa ke vet ya Akhirnya Suruki Gagal selamat ya Ini sudah Om David kubur Sudah Mungkin 6-7 bulan Sepertinya sih Sudah mengalami Membusukan ya Kulitnya juga Ini adalah Lapisan kulit keduanya ya Yang pertamanya sudah Rontok Ya Kita bisa lihat Ini juga sudah Mengalami Pembusukan ya Kita lihat Seperti itu Keropok ya Di bagian dalamnya Itu Terlihat sekali Ya Seperti ini Jangan sampai terulang ya Sama kalian Sesama hobis Ya Yang mengatakan bahwa Sukata itu Tidak bisa mati Umurnya awet Itu semua tergantung perawatan ya Oleh karena itu Pastikanlah beli Sukata yang sehat Karena kalau Sukatanya Biarpun sebesar apapun Kalau dia sakit Namanya makhluk hidup Pasti bisa mati ya Inilah kisah sedih Sukata Jumbo nya Om David Yang Om David beli dari teman hobis Ini betina ya Sayang sekali Sedih sekali Selain karena Om David sayang sama Sukatanya Jaga opportunity loss Yang disebabkan dari kematian Betina besar ini Oke Nah Buat teman-teman Jadi sekali lagi Om David pesannya cuma satu Kalau beli Sukata itu Beli yang sehat Bukan masalah kecil Sedang atau besar Atau jumbo Namanya makhluk hidup itu Pasti bisa sakit Kalau sakit Kalau parah Tidak disembuhkan Bisa berujung kematian Apapun jenis makhluk hidupnya Jadi Jangan mudah percaya Yang dikatakan Bahwa sudah besar Tahan banting Kuat Tidak bisa sakit Daya tahan tubuhnya sudah Maksimal kuat Dan lain sebagainya Aduh Tidak ya Nomor satu Pastikan kalau beli itu Sehat Baik Sedeng Remaja Gede jumbo Asal sehat Kita rawat benar Umurnya pasti panjang Oke Makasih sudah nonton videonya Om David Jangan lupa subscribe Thank you Terima kasih telah menonton